Mora Wali adalah sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Dengan ibu kota kabupaten sekaligus pusat administrasi yang terletak di kota Bungku. Kabupaten ini mempunyai luas sebesar 3.037 km persegi dan berpenduduk sebanyak 162.098 jiwa pada tahun 2021. Nama Mora Wali berasal dari bahasa suku Wana yang berarti gemuruh. Sungguh tepat nama ini disandang oleh Mora Wali. Karena kini daerah ini sedang bergemuruh dengan berkembangnya fasilitas pengolahan nikel atau smelter yang dibangun sejak tahun 2014. Laju perkembangan industri pengolahan logam yang kian pesat memicu kebutuhan akan tenaga kerja berkualitas dan pusat inovasi teknologi pengolahan logam nasional. Kondisi ini membuat Kementerian Perindustrian menginisiasi pendirian politeknik berkonsep link and match dengan industri. Tepat pada 18 September 2017, Menteri Perindustrian bersama Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi meresmikan Politeknik Industri Logam Mora Wali. Didukung penuh oleh industri yang berada dalam kawasan industri Mora Wali, Politeknik ini telah menghasilkan lulusan yang 100% terserap oleh perusahaan-perusahaan besar di Mora Wali dan sekitarnya. Politeknik ini dilengkapi dengan fasilitas pembelajaran dan penelitian yang lengkap, seperti ruang kelas, laboratorium, bengkel kerja, pusat inovasi, gedung rektorat, dan perpustakaan. Serta didukung oleh tenaga pengajar yang kompeten dan berdedikasi tinggi untuk menciptakan lulusan yang kompeten dan siap kerja. Nama saya Miranti dan suami saya bernama Fahrul. Kami berdua bekerja di Politeknik Industri Logam Mora Wali di program studi teknik listrik dan instalasi sebagai dosen. Kemudian saya mempunyai dua orang anak, satu putri yang biasa dipanggil Dira dan satu putra yang biasa dipanggil Acah. Sebelumnya saya sempat mengajar di Universitas Tadulako selama satu tahun di jurusan teknik elektro. Saya mengajar di Politeknik Industri Logam Mora Wali itu sejak tahun 2018, jadi sekarang sudah empat tahun. Sebagai seorang perempuan, saya tidak merasa memiliki kendala apapun ya selama menjadi pengajar di program studi teknik listrik dan instalasi. Menyenangkan sih Bu, bisa mengajar ada mahasiswa perempuan, ada mahasiswa laki-laki, dan saya malah merasa senang begitu melihat, wih ternyata bukan cuma saya yang bisa, yang tertarik untuk kuliah di program studi teknik listrik dan instalasi. Jadi ada beberapa mahasiswa yang, wah perempuan juga bisa kuliah di teknik listrik dan instalasi. Kendala selama saya hidup di Mora Wali sih, sampai sekarang Bu itu masalah komunikasi Bu, jaringan komunikasi itu yang susah. Kebetulan kan anak perempuan saya tinggal di Palu sama orang tua saya, itu untuk video call itu saya hanya bisa mencuri-curi waktu pada saat jam istirahat di kampus. Karena kebetulan jaringan komunikasi di kampus lebih bagus daripada di tempat tinggal saya sekarang. Dulu bisa akses Youtube, Facebook, Instagraman itu sampai tengah malam, di sini itu baru bisa buka-buka yang seperti itu, buka aplikasi-aplikasi Medsos itu nanti tengah malam, karena pada setengah malam orang lain udah pada tidur, jaringan agak longgar, jadi saya baru bisa. Salah satu alasan utama saya bertahan di Mora Wali adalah saya ingin menunjukkan bahwa putra-putri dari Sulawesi Tengah itu bisa unggul juga di bidang teknik listrik, seperti itu Bu. Jadi yang mungkin selama ini dari kota-kota besar ya yang unggul di bidang teknik listrik, teknik elektronika, saya berharap saya mengajar sebagai dosen di sini itu bisa memberikan, walaupun cuma sedikit sumbangsi yang bisa mengangkat nama putra-putri daerah Sulawesi Tengah. Untuk selama di politik industri Logo Mora Wali sendiri, kendalanya lebih ke sistem ya, sarananya, sarana. Kalau untuk dari individu, karena saya dosen perempuan itu, sepertinya mungkin karena kebanyakan laki-laki ya, namanya anak laki-laki biasanya agak susah dikasih tahu, susah diberitahu apa-apa, tapi ya namanya kondisi kerjanya kita seperti itu ya diterima. Kalau menurut saya hubungan antara saya dengan mahasiswa, ya pada saat jam berkuliahan ya antara dosen dan mahasiswa, tapi pada di luar jam itu ya bisa sharing-sharing apapun, mau bercanda, mau ngobrol-ngobrol juga masalah pribadi, silahkan. Selama ini seperti itu, jadi biasanya tiba-tiba, bu, boleh curhat nggak bu sekarang? Ayo di ruangan atau mau di mana di bawah pohon, di bawah pohon juga cerita-cerita, boleh. Ayo, atau mau ke mana, mau di apa namanya, mau jalan-jalan ke sungai, ke Makarti rame-rame, ayo lagi rekreasi, ayo. Biasanya seperti itu. Atau biasa tiba-tiba, bu, ayo bu, apa, mau apa, ini bu, udah jadi satenya bu, kesini. Kalian bikin acara makan-makan. Ya bu, ini udah jadi, ibu tinggal kesini aja datang makan. Wah nggak bisa datang. Udah bu, kami aja yang kesitu, buka puasanya disitu bareng-bareng ibu. Jadi ya, sering, emang sering, apa, cerita-cerita, sering curhat-curhat anak-anak. Kadang-kadang biasanya masalah keluarganya diceritain juga sambil nangis-nangis ya. Sampai sedekat itu sih sebenarnya sama anak-anak. Dari semua dosen disini, yang paling berkesan itu ibu Nianti. Karena beliau salah satu dosen sendiri perempuan di prodi saya. Jadi, biasanya saya curhat ke ibu, masalah ini, masalah itu. Dari akademik maupun non-akademik. Biasa juga saya cerita, ibu, saya dikasih begini sama dosen ini. Ibu, saya dikasih begini, ibu. Terus, ibu selalu support. Walaupun, apa, kadang saya nangis gitu. Terus, beliau bilang, apa, Sini, teluk sama mama beruang. Kementerian Perindustrian melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka penyelenggaraan program-program pengembangan SDM Industri di Indonesia. Baik dengan mitra dalam negeri maupun luar negeri. Salah satunya adalah dengan pemerintah Swiss. Melalui kerjasama yang telah berlangsung selama lebih dari tiga tahun ini, BPSDMI dan pemerintah Swiss mengembangkan pendidikan dan pelatihan fokasi sistem ganda atau dual system dengan menyelenggarakan program Skills for Competitiveness. Yes, Skills for Competitiveness, or S4C, is a project between Indonesia and Switzerland. So, for the State Secretary of Economic Affairs from Switzerland, the line ministries they are working with are the Ministry of Industry and the Ministry of Education and Culture. For us, the implementing company Swiss Contact, we work mostly together with BPSDMI, which is the Agency for Industrial Human Resource Development, and with the four polytechnic schools on Sulawesi and Java, that means the schools in Morovali, Bantaeng, Kendal and Jember. We have developed during these four years several activities. Lately, in 2022, we are working mainly on two topics. One is the implementation of a career development center concept, and the other one is the occupational safety and health concept, what we would like to have in all S4C's policies, and hopefully then also BPSDMI will scale that up. Harapan kami dengan program dengan Swiss Contact dan Badan Pengembangan Semperdaya Manusia ini dan politik di Sulawesi Murali ini dapat menjembatani transfer teknologi buat anak-anak bangsa kita yang khususnya di kawasan timur Indonesia ini sehingga mereka dapat leading di pekerjanya masing-masing. Berdirinya Politeknik Industri Logam Morovali diharapkan dapat memberdayakan masyarakat lokal menjadi tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan perusahaan-perusahaan yang berada di dalam kawasan industri Morovali dan sekitarnya. Saat ini, kawasan industri tersebut telah diisi sebagian besar oleh pabrik smelter berbasis nikel yang menyerap tenaga kerja lebih dari 45 ribu orang. Menurut saya, bekal dan materi yang diberikan kepada saya pada saat kuliah sudah sesuai dengan apa yang saya temui di dunia kerja. Karena pada saat kuliah kami dibekali kuliah praktik yang lebih banyak dibandingkan dengan kuliah teori. Terus pada tahun kedua, kami melaksanakan kuliah maka industri dan di situ kami mempelajari berbagai hal teknis-teknis ke dalam bekerja. Selain itu, kami juga dibekali dengan pelajaran Bahasa Mandarin yang sangat membantu kami dalam berkomunikasi dan menerima arahan-arahan dari atasan. Keberadaan politik ini sangat positif ya, khususnya di Morovali karena ini salah satu program pemerintah yang bisa menjawab masalah-masalah yang ada pada daerah kami. Saya berharap ini terbaik untuk Indonesia ya. Jadi, kami berharap kepada mitra politik ini bagaimana bisa memanfaatkan semua potensi yang ada di Morovali ini. Jadi, kami katakan bahwa kehadiran politeknik di Morovali sangat relevan dengan kondisi Morovali yang hari ini banyak industri-industri dibangun. Kemudian ada kabupaten tetangga juga yang membangun industri baik itu di Sulawesi Tenggara maupun yang ada di Kabupaten Morovali Utara. Terima kasih telah menonton! Sebelum saya masuk ke sini, saya sudah tahu bahwasannya ini vokasi, teknik, adalah ilmu terapan. Harapan saya masuk ke vokasi ini adalah menerapkan ilmu saya kepada masyarakat luas, baik itu di mana saja dan kapanpun minimal di lingkungan sekitar saya. Harapan saya untuk kampus di Politeknik Industri Logo Morovali harapannya sih makin tahun itu makin banyak itu wanita yang masuk ke jurusan apalagi teknik listrik, instalasi mesin. Kan kalau kimia sudah dibilang bahwasannya ya wanita sudah di situ tapi kalau di listrik dan mesin itu seharusnya itu lebih banyak lagi. Jadi, bisa juga orang berpikir bahwasannya, wah ternyata wanita itu bukan cuma hanya di dapur kayak gitu, jadi dia juga bisa terjun di dunia teknik. Jangan menyerah menghadapi masalah yang ada di depan. Jatuh boleh, merasa lelah boleh, istirahat sebentar, tapi habis itu kumpul tenaga, maju lagi, berjuang lagi supaya bisa mencapai tujuan yang kamu inginkan dari dulu. Hal yang paling membahagiakan saat selama menjadi dosen ya bu, itu menerima kabar dari mahasiswa alumni saya bahwa ada kata-kata, bu, Alhamdulillah saya diterima kerja di tempat ini, 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 ini. Bu, saya sudah bisa menghasilkan uang sendiri dari hasil keringat saya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!